Sementara itu, sejumlah warga binaan lapas perempuan kelas 2A Pontianak menerima bantuan sosial dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bantuan sosial ini diharapkan menunjang kebutuhan para warga binaan yang ada di lapas perempuan Pontianak. Guna meringankan kebutuhan para warga binaan di lapas perempuan kelas 2A Pontianak, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memberikan sejumlah bantuan sosial. Penyaluran bantuan yang ditujukan kepada wanita dan lansia warga binaan lapas ini diantaranya makanan, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, alat pembinaan, peralatan keterampilan, alat tulis, gitar, serta obat-obatan. Ketua DWP Pengayuman Kanwil Kemenkumham Kalbar, Arisanti Tito mengatakan, DWP Kemenkumham RI Kelapas Perempuan Pontianak bertujuan melihat secara langsung aktivitas yang mendukung keterampilan dan kreativitas para warga binaan. Ketua Dalma Wanita Kemenkumham RI ingin meninjau sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh WBP yang ada di kelas 2 Pontianak ini dan seperti yang tadi dilihat banyak sekali kegiatan yang sangat mendukung adanya WBP yang ada di sini. Seperti tadi ada salon, terus pembuatan baju dayak. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Pontianak, Ade Agustina, bantuan tersebut bisa menambah keterampilan warga binaan agar nantinya setelah bebas dapat membantu perekonomian keluarga. Tentu untuk kemandirian mereka nanti setelah bebas dari lapas bisa menghasilkan untuk menambah penghasilan keluarga dan ini juga yang diberikan pembinaannya dalam bentuk pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan. Biar mereka, karena lahan di Kalimantan ini juga cukup luas ya, saya kira rumah penduduk lebih banyak lahan-lahan terbuka dari situ mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk kebutuhan sendiri paling tidak. Selain pembinaan keterampilan, warga binaan juga mendapat pembinaan kepribadian agar ke depan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik secara emosional dan psikologis.